alam membangun generasi Qur'ani. Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah dibacakan di surat sebelumnya adalah surita uladan bagi kita semua sebagai umat Islam bukan hanya dalam beribadah tapi di segala bidang. Untuk itu kita harus mengenal Rasulullah, harus mengenal dan mampu mengenalkannya kepada putri-putri kita agar kita semua menjadi generasi yang meneladani Rasulullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini Ustaz Zammah Dede akan membagi ilmunya dengan kita semua agar kita semua bisa lebih mengenal Rasulullah SAW dan bisa sama-sama meneladani ahlaknya dan meneladani semua perilakunya. Pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sekolah, pihak sekolah dan seksi rohani dari BKOMS SD dan SMP Lazarus BSD at Matlin serta seluruh pengurus BKOMS dan Bapak Ibu Guru yang sudah mempersiapkan acara ini sehingga bisa terlaksana dengan lancar dan baik. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dalam acara ini dan insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bermanfaat dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat menikmati ilmu hari ini. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian dari saya. Semua kesalahan datang dari saya sendiri dan kebenaran datangnya dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah telah hadir pula, telah bergabung dengan kita Bapak Rasojo. Selamat bergabung. Terima kasih atas kesedihan-kesediannya. Oke, perlu saya sampaikan juga ayah bunda dan ayah bunda sekalian ternyata acara kegiatan ini sudah disiarkan langsung. Ayah bunda bisa streaming juga di Medskur Radio. Silahkan ayah bunda bisa streaming di radio itu. Langsung saja ayah bunda, acara yang selanjutnya. Acara sambutan, sambutan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua BKOM SMP Islam Al-Azhar BSD at Medline kepada bunda Resti. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kandalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya ilwa mussalim. Sayyidina Muhammadinu ala alihi wasabi azmain amma abadu. Yang saya hormati Bapak Nur Hairudit MBA sebagai Ketua Pelaksana Harian Yayasan Bumi Serpong Damai. Yang saya hormati Bapak Kurnia Subagia, Bapak Adang Kurnia Subagia, Wakil Yayasan Muslim BSD. Yang saya hormati Bapak Budiman Sukrisman, yang saya hormati Ibu Wini Rusbandi sebagai Bendahara Yayasan Muslim BSD. Yang saya hormati para kabak dan PMPA Yayasan Muslim BSD. Yang saya hormati Kepala Sekolah TK, SD, SMP, dan SMA Al-Ajar BSD. Yang saya hormati Bapak Prasodio Yayasan Muslim BSD. Yang saya hormati Ketua Majelis BKOM Al-Ajar BSD beserta jajarannya. Yang saya hormati seluruh Ketua BK, SD, SMP, SMA Al-Ajar BSD. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Al-Ajar BSD at Metland. Bapak Agus Salim Hakim MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Ajar BSD at Metland. Ibu Nenina Mirah SPD. Yang saya hormati Narasumber Kita, Ibu Sajah Kondang Mama Dede. Yang saya hormati Ketua BKOM SD Al-Ajar BSD at Metland. Yang saya hormati Seluruh OTM Al-Ajar BSD dan Al-Ajar BSD at Metland. Puji syukur yang sedalam-dalamnya kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat topik dan hidayatnya juga kesehatan dan kesempatan kepada kita. Sehingga pada hari ini Jumat 6 November 2020 kita bisa bertemu dalam batasan pandemi melalui Jum webinar Tausia dari Ustajah Kondang Mama Dede. Yang kita adakan bersama BKOM SD, SMP, dan Sekolah. Salawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada jujungan Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, saya ucapkan terima kasih kepada Kasih Rohani, SD dan SMP, sekolah yang sehingga terlaksananya webinar Tausia Mama Dede. Dan terima kasih kepada semua seluruh OTM dan undangan atas kesediaannya untuk menghadiri Tausia Mama Dede. Hadirin yang diharamati Allah SWT. Rasulullah menjadi contoh tidak hanya satu bidang saja, tapi semua bidang dan komplit. Rasulullah menjadi contoh dalam berkeluarga, menjadi pendakwah dan guru, menjadi bisnismen, menjadi politisi, panglima peran, dan banyak hal lainnya. Jadi pantas saja jika Allah menjadikan Rasulullah sebagai suri tolodan bagi umat manusia. Ya Nabi, salam alaika semua ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, 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 salam alaika. Satu lagi, saya telah bergabung ya, Kepala Cabang Mandiri Citra Gren, Bapak Adit dan Ibu Anissa. Selamat bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bunda Resi yang telah memberikan sambutannya. Sambutan yang selanjutnya yaitu akan dibawakan oleh Bapak Hoherudin MBS, selaku Ketua Pelaksana Harian Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Ketua Pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Dengar Desaji Uus Marta Wijaya, Wakil Pengurus Yayasan Muslim Bumi Serpong Damai, Bapak Adang sebagai Prawata, Ibu Winnie Uusbandi, selaku Bendahara, hadir juga Bapak Prasojo, Pak Budiman, Kemudian Kepala Sekolah dari Matlin maupun Alasar BSD beserta Kepala Bagian dan PMPA, yang saya hormati Ketua BKOMS, Alasar Matlin, Alasar BSD, dan Pengurus BKOMS lainnya, Bapak dan Ibu Guru Karyawan, para orang tua hebat, Alasar BSD maupun Matlin, para Ibu Ustajah, Mama Dedek, dan hadirin-hadirat yang berbahagia. Alhamdullillahirrohim, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad. Fakawla wofil quranil karim, a'udzubillahimna sa'itonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, laqod kanalakum fi rasulillahi muswatun hasanah. Sodaqallahu'l-adhim. Bapak-Ibu yang saya hormati, hari ini tidak ada kalimat yang paling indah, Selainkan memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah SWT Dimana Allah lah yang mempertemukan kita pada hari ini Kemudian sholawat serta salam kita sanjungkan ke haribaan Baginda Rasulullah SAW yang telah menangani umatnya sebagai pemimpin umat Islam Pemimpin umat sampai kelah akhir zaman nanti Mudah-mudahan kita semua menjadi umat-umat yang terbaik Umat-umat Osulullah SAW Ibu dan Bapak dan hadirin sekalian Pertama kami ingin sampaikan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya Kepada pengurus BKOMS, SD maupun SMP Ibu Resti dan Ibu Suci berserta pengurusnya Yang sudah melaksanakan pengingatan maulid Nabi Muhammad SAW Kemudian harapan kami Harapan menjadi umat Rasulullah SAW Yaitu kita bisa meneladani apa-apa yang disunahkan Dari Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya Harapannya adalah bagaimana kita berda'wah Yang paling dekat adalah da'wah kita adalah Bagaimana kita mendidik anak-anak kita secara optimal Sehingga akan melahirkan generasi-generasi yang tangguh Dan kuat dalam bingkai iman dan takwa Bapak Ibu yang saya hormati Bahwa kewajiban kita Kewajiban guru Kewajiban orang tua murid Kewajiban orang tua murid Kewajiban orang tua adalah Bagaimana mendidik anak dengan yang baik Ketika mendidik anak yang baik Perlu suatu lingkungan yang baik Lingkungan yang seperti apa yang ingin disampaikan Lingkungan tentunya lingkungan-lingkungan yang Islam Lingkungan-lingkungan yang Islami Al-Azhar BSD Matlain hadir Untuk membawa misi berda'wah di dunia pendidikan Oleh karena itu Kita semua yang ada di dalamnya Mengajak kepada kita semua Mari kita kembangkan pendidikan Di Al-Azhar ini Kehadiran Al-Azhar ini Untuk dikembangkan dan diingkatkan Mutu dan kualitasnya Ibu dan Bapak Bahwa kami hadir di sana Di Al-Azhar Matlain Itu tentunya perlu dukungan Dukungan orang tua murid Dukungan masyarakat Dukungan stakeholder yang lain Sehingga Al-Azhar BSD Matlain ini Bisa berjalan Sesuai fungsinya Sesuai dengan Kehendak Misi dan visi Dewan Pendiri Untuk membuat Sekolah di Al-Azhar BSD Matlain ini Oleh karena itu Mohon Kiranya Kita saling Kerjasama Saling bantu-membantu Bagaimana membesarkan Al-Azhar BSD At Matlain ini Ibu dan Bapak Bahwa Al-Azhar Matlain ini Pada bulan November ini Telah dibuka Pendaftaran Siswa baru Mudah-mudahan Kepada Bapak Ibu Semuanya Bisa menyekolahkan Di Al-Azhar BSD Matlain ini Baik itu tetangganya Relasinya Bahkan anak Atau keponakannya Untuk mendaftar Di Al-Azhar BSD Matlain ini Insya Allah Bapak Ibu Ketika mendaftar Al-Azhar BSD Matlain ini Insya Allah Tidak salah pilih Mudah-mudahan Kita Semuanya Masih Dalam frame Berdakwah Di dunia pendidikan Yaitu menjadi Umatnya Rasulullah S.A.W. Khususnya Di bidang pendidikan Kita berdakwah Di bidang pendidikan Itu sendiri Sekarang itu Pak Mungkin yang bisa Ingin saya sampaikan Saya ucapkan Sekali lagi Kepada Semua Panitia Yang sudah Bekerja keras Dalam melaksanakan Kegiatan ini Mudah-mudahan Amal baik Bapak Ibu semua Diterima oleh Oboh Subhanahu Wa Ta'ala Sekarang itu Selamat mengikuti Pengajian dengan Mama Dede Mudah-mudahan kita Bisa mendapatkan Manfaat Dari pengajian ini Itu saja Yang bisa disampaikan Mohon maaf Laik batin Apabila ada Hal-hal yang Mereka berkenan Di hati kita Semua sama-sama Bila Taufik Balidayat Wassalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan Acara yang selanjutnya Yaitu Pembacaan Doa Yang akan Disampaikan oleh Mister Rinaldo Caniago Kepadanya Disilahkan Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Para jamaah Wa muslimin Rahimahkumullah Alhamdulillah Hari ini Kita dapat berkumpul Dalam zoom meeting ini Dalam acara Kajian online Dan merangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Dan telah hadir Di tengah-tengah kita Ustazah Mama Dedeh Terima kasih syukran Kathiron Atas waktu Dan kesempatan Pada hari ini Insya Allah Semoga ilmu Yang disampaikan Oleh Sajah Mama Dedeh Bermanfaat Bagi kita semua Sehingga kita bisa Mengamalkan Di kehidupan kita Sehari-hari Baik Sebelum kita mulai Marilah kita berdoa Kita berdoa Kepada Allah Semoga acara ini Berjalan dengan lancar Dan semoga Kita semua Selalu diberikan Kesehatan Marilah kita Baca Istighfar Tiga kali Astaghfirullahaladzim 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Fil awalina Wal akhirin Wabarik wassalim Waradiyallahu ta'ala Antulli sahabati Rasulillah Yajma'in Amin ya Rabbal alamin Hamdan syakirin Hamdan na'imin Hamdan yuafi ni'mahu Wayuka Fi umadidah Ya Allah Ya Rab Ya ada pantas Kata selain rasa syukur Tadratmu ya Allah Atas nikmat Yang telah engkau berikan Nikmat Islam Sehat Iman Sehingga kita dapat berkumpul Di zoom meeting Ya Allah Ya Allahumma Tuftaisirukul asir Alaikal yasir Wa nas'alukal yusra Wal mu'afata Fit dunya Wal akhirah Ya Allahumma Zidna ilman nafi'ah Warizqan halalan Thaiba mubarakah Ya Allahumma Gfirlana Dunubana Wali walidina Ya Allah Ampunilah Dosa-dosa kami Dan dosa kedua orang tua kami Serta dosa guru-guru kami Ya Allah Semoga kami selalu menjadi insan muslim Yang selalu taat kepadamu Ya Allah Dan selalu menjalankan apa yang engkau perintahkan Dan meninggalkan apa yang engkau larang Ya Allahumma Rabbana Tuzikkulubana Ba'da Idh hadaitana Wahab lana Milladumka rahmah Wahayyik lana Min amrina Rashada Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wa fil akhirati Hasanah Wa kina Adaban nar Subhana Rabbika Rabbil Idzati Amma Yasifun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima kasih Mohon maaf bila ada salah kata Atau perbuatan dari saya Ma'assalamah Ilaliko Ma'assalamah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kami sampaikan Alhamdulillah Telah hadir di tengah-tengah kita Mamah Dede Oke Sebelum kita masuk ke Kajian online Atau Kajol AzerBSD At Madlane Perlu saya sampaikan Ayah Bunda Ternyata Beckom Sudah menyiapkan Doorpress Yang sangat menarik Bagi Ayah Bunda Yang Yang mana Satu Silahkan bertanya Terus kemudian tadi Sepuluh Orang Yang Datang Di Zoom Cepat-cepat Dapat hadiah Yang disiapkan oleh Beckoms Al-AzerBSD At Madlane Oke Nah Sebelum kita masuk Kita coba Sapa-sapa dulu Mamah Kita semua Assalamualaikum Mamah Dede Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Alhamdulillah Alhamdulillah Gimana Mama Kabarnya Sehat Alhamdulillah Sehat Harus selalu Sehat Oh Alhamdulillah Sehat Lagi musim apa Mamah Lagi musim Hujan Agung Oke Mamah Ini Jadi Ayah Bunda Disini Sudah gak sabar Dari kemarin Beliau Beliau itu Sudah ngantri Di Zoom Untuk Mendapatkan Materi yang Sangat hebat Dari Mamah Dede Loh Percaya gak Mamah Oke Langsung aja Mamah Mungkin Nanti Mamah Silahkan Menyampaikan Apa sih Yang perlu Kita Kita Lakukan Untuk Menelodani Suri Tauladan Nabi Muhammad S.A.W. Monggo Mamah Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Zikrihi Tatmainal Kulub Wabifadlihi Tugpar Zunub Ashadu Alla Ilaha Ilallah Al-Khalikul Ba'bud Wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah Saripul Ma'ud Assalamualaikum Wa salamuhu Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa ashabihi Wa ahli taqwa Wa ma'rifatihi Wa mantadiyahum Bisa Dini Ila Yawmiddin Wa Allah Ta'ala Pilkudu Adil Karim Lakodekana Lakunti Rasul Allahi Uswatun Hasanah Wa Kala Rasulullah Yang saya hormati Bapak Dokter Andes Haji Uwus Marta Wijaya Ketua Yayasan Muslim BSD Yang saya hormati Ibu Dokter Anda Haji Windriyati Rahayu Bendah Yayasan Muslim BSD Yang saya hormati Nur Hairuddin MBA PJS Ketua Paksana Harian Yayasan Muslim BSD Yang saya hormati Bapak Haji Parnoyadi MPD Koordinator PMPA Yang saya hormati Bapak Dokter Andes Lukman Hakim PMPA Yang saya hormati Bapak Haji Sunarto RS SPD MM Kabag SDM Yang saya hormati Daerah Haji Nur Susilawati MM Kabag Keuangan Yang saya hormati Subito SPD PJS Kabaguhumas Dan Sekretariat Yang saya hormati Bapak N. Mulyono SPD Kabag Umum Yang saya hormati Ibu Oktavia Nauli SPD Kepala Sekolah TK Yang saya hormati Ibu Dokter Anda Asuroh Kepala Sekolah SD Yang saya hormati Bapak Dokter Anda Sajadidi Hidayat Kepala Sekolah SMP Yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Mukrim SPD Kepala Sekolah SMA Yang saya hormati Ibu Neni Namirah SPD Kepala SD Al-Azhar BSD Metlan Yang saya hormati Bapak Dokter Andes Agus Salim Hakim MPD Kepala SMP Al-Azhar BSD Metlan Yang saya hormati Para Ali Ulama Tokoh Agama Tokoh Masyarakat Yang saya hormati Seluruh Pemirsa Pertama-tama Mari kita panjatkan Kuji dan syukur kita Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang telah memberikan Nikmatnya Buat kita semua Terutama Nikmat Iman Nikmat Islam Nikmat Sehat Walafiat Nikmat diberikan Umur yang panjang Buat kita semua Alhamdulillah Pada siang hari ini Kita semua Mengadakan Kajol Kajian online Al-Ajhar BSD Metlan Dengan tema Meneladani Nabi Muhammad S.A.W. Membangun Generasi Yang Kur'an Pemirsa Kita bersyukur Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditakbirkan Sebagai Seorang Muslim Karena Tidak Semua Manusia Lahir Beragama Islam Makanya Kita bersyukur Bagaimana Hidup kita Dalam kita Mengarungi hidup Dan kehidupan Tentu Kajiannya Apa yang Sampaikan oleh Nabi Besar kita Muhammad S.A.W. Saraktufikum Amru'ini Lantanilumat Masakum Bihima Kitab Allah Wasunnatu Nabi'in Dua perkara Yang aku tinggalkan Buat kalian Kalau kalian berpegang Dengan dua perkara Hidup kalian Pasti selamat Dunia Ehrat Mana yang dua perkara Al-Quran Dan Tunah Rasul Bersyukur Al-Ajhar Ini Membentuk Menempa Putra Putri Kita Dalam Agama Islam Yang benar Karena Semua Modalnya Aswanya Al-Quran Dan Rasul Kita sebagai Manusia Normal Di alam Dunia ini Semuapun Manusia Pasti Pengen Punya Anak Anda Silahkan Lihat Ali Imran Ayat 14 Zuyyina Lina Nasih Bustah Wati Minan Nisa Wal Konati Rilmu Kontor Timina Zahabi Wal Fidbah Dijadikan Kesintaan Pada Pandangan Manusia Manusia Normal Siapapun Anda Selama Anda Normal Kata Allah Semua Manusia Pasti Pengen Punya Anak Ayat ini Menyatakan Manusia Normal Di alam Dunia Pasti Mencintai Enam Mencintai Yang Enam Cowok Suka 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 Cowok Suka Suka Dengan Anak Suka Dengan Kendaraan Perak Suka Dengan Suka Dengan Kendaraan Suka Dengan Peternakan Suka Dengan Sawah Ladang Walikamata Hayati Dunia Yang Nama Sam Tadi Hanya Perhiasan Hidup Alam Dunia Kepada Allah Tempat Kembali Yang Sangat Baik Jadi Kata Allah Dalam Ayat Ini Semua Manusia Normal Pasti Pengen Punya Anak Namun Yang Namanya Anak Tergantung Allah Bukan Kita Boleh Jadi Manusia Yang Punya Anak Tapi Kalau Allah Tidak Berkehendak Tidak Akan Diberikan Anda Silahkan Lihat Di dalam Surat Asura 49 Ayat 50 Kalau Berfirman Akulah Yang Berikan Anak Perempuan Kepada Siapa Yang Aku Kehendaki Akulah Yang Berikan Anak Laki Laki Kepada Siapa Yang Aku Kehendaki Akulah Yang Berikan Anak Laki Laki Dan Perempuan Kepada Siapa Yang Aku Kehendaki Akulah Yang Menjadikan Seseorang Mandul Jadi Kalau Seandainya Ada Orang Puntan Dalam Tanda Kutip Kalau Seandainya Ada Orang Anaknya Semuanya Perempuan Kata Allah Ini Kehendak Allah Dua Kalau Ada Keluarga Anaknya Semua Laki-laki Ini Kehendak Allah Tiga Kalau Ada Keluarga Anaknya Laki-laki Ada Perempuan Ada Ini Kehendak Allah Yang Keempat Kata Allah Kalau Ada Orang Mandul Izi Pun Kehendak Allah Nah Begitu Kita Punya Anak Al-Quran Pula Yang Mengabarkan Kepada Kita Di Dalam Al-Quran Allah Mengabarkan Kepada Kita Bahwa Yang Namanya Anak Ada Empat Kelas Tidak Perlu Kita Tengah Tengah Kiri Kanan Lihat Dari Kita Masing-masing Yang Kelas Manakah Anak Kita Satu Kata Allah Yang Namanya Anak Kurratayun Silahkan Anda Lihat Al-Furqan 74 Rabbana Hablana Min Adwajina Wadurriyatina Kurratayun Waj'ana Lilmuttaqina Imama Mana Anak Yang Kurratayun Wajahnya Cantik Wajahnya Tampan Sekolahnya Benar Nilainya Bagus Jabatannya Tinggi Kekuasa Luas Secara Kedudian Dia Sukses Orang Tua Baik Dengan Tetangga Baik Di Masyarakat Baik Ibadahnya Hebat Kalau Saya Tanya Kepada Anda Siapa Yang Tanya Anak Seperti Ini Ya Jamil Semua Pemirsa Akan Mengatungkan Tangan Anda Ini Namun Kata Allah Yang Kedua Yang Namanya Anak Itu Adalah Zinatul Hayati Dunya Silahkan Anda Lihat Al-Kahfi 46 Al-Malu Al-Banuna Zinatul Hayati Dunya Al-Baqiyatul Salihatun Hairun Inda Rabiq Sawaban Wahairun Amalah Harta Kekayaan Anak Cucu Dan Turunan Hanya Perhiasan Hidup Di Alam Dunia Kepada Allah Amalan Yang Soleh Itulah Amalan Harapan Di masa Yang Akan Datang Apa Maksud Ayat Ini Anak Yang Disebut Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zinatul Hayati Dunya Wajahnya Cantik Wajahnya Tampan Kuliahnya Benar Secara Keduniaan Jabatan Luar Biasa Kekayaan Ketenaran Kemudian Juga Kekuasaan Masya Allah Sama Orang Tua Baik Dengan Tetangga Baik Cuman Ibadahnya Kurang Tiga Yang Namanya Anak Kata Allah Adalah Fitnah Ujian Buat Kita Anda Silahkan Lihat At-Tagabun Ayat 15 Sesungguhnya Kekayaan Yang Kalian Miliki Anak Kututunan Kalian Fitnah Ujian Ujian Itu Berat Tapi Kalau Lulus Harga Teragat Kita Di hadapan Allah Naik Kita Semuanya Pasti Mendapatkan Ujian Tapi Ujian Tidak Sama Jangan Berkecil Hati Para Nabi Rasul Pun Diuji Oleh Allah Ada Yang Dengan Anak Ada Yang Diuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Yang Dengan Istrinya Ada Yang Diuji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Suaminya Masya Anda Coba Silahkan Lihat Bagaimana Nabi Adam Ujian Dari Anaknya Berebut Cewek Saling Bunuh Anda Lihat Al-Baqarah 155 156 Yang Namanya Manusia Sedikit Akan Diberikan Ujian Ketakutan Takut Nggak punya Makanan Takut Nggak punya Buah-buahan Takut Sakit Takut Mati Berikan Kabar Gemira Sama Orang Sober Siap Siap Ada Ujian Dia Beristiruja Saya Berasal Dari Allah Dan Kembali Kepada Namun Yang namanya Ujian Tidak Sama Tapi Ada Suaminya Baik Istrinya Centil Istrinya Baik Suaminya Ganjan Suami Istri Baik Anak Pertama Ngalawan Yang Kedua Baik Yang Ketiga Baik Bapak Kandung Ngurong Makan Ngurong Surah Kandung Ngurong Mertua Nyebelin Ipar Nyebelin Mantu Nyebelin Pembokat Nyebelin Topir Nyebelin Ini mutla Kata Allah Buat apa Kita diberikan Ujian Anda Lihat Al-Muluk Ayat 2 Dialah Allah Yang menciptakan Kematian Kehidupan Untuk Menguji Kalian Apakah Yang terbaik Amalnya Di antara Kalian Masya Allah Jadi Kata Allah Kenapa Diberikan Ujian Agar kita Berbuat Baik Jangan Kita Menyesali Dengan Adanya Ujian Di antaranya Dengan Anak Ada Kabar Anaknya Nyolong Jemuran Ada Kabar Anaknya Berantem Tauran Ada Kabar Anaknya Hamil Duluan Ini Ujian Dari Allah Tapi Kata Allah Kita harus Bersabar Empat Jenis Anak Yang Keempat Mana Jenis Anak Yang Keempat Jenis Anak Yang Keempat Yaitu Musuh Yang Nyata Silahkan Anda Lihat Di dalam Surat At-Tagabun Ayat 14 Ya Ayuhalladina Amanu Inja Ya Ayuhalladina Amanu Inna Min Ajwajikum Wa Auladikum Adu Wallakum Fah Zharuhum Puntan Hei Orang-orang Yang Beriman Sesungguhnya Istri-istri Kalian Anak Cucu Keturunan Kalian Ada Yang Menjadi Musuh Buat Kalian Kita Lihat Kenyataan Ada Suami Yang Benci Sama Istrinya Ada Istri Yang Marah Sama Suaminya Ada Orang Tua Yang Benci Sama Anak Tua Namun Allah Sudah Mengantisipasi Bagaimana Al-Quran Mengajarkan Kepada Kita Anda Silahkan Lihat Surat Al-Munapikun S9 Hei orang Yang Beriman Jangan Kalian Tukarkan Kecintaan Kalian Pada Anak Cucu Dan Kalian Jangan Kalian Tukarkan Kecintaan Kalian Kepada Harta Kekayaan Kalian Kalian Miliki Dengan Zikir Kepada Allah Siapa Yang Melukuh Kalian Adalah Orang Yang Merugi Lihat Jadi kita Jangan Gara-gara Mencintai Anak Sampai Melupakan Akhirat Saya Bersyukur Dengan Adanya Al-Azhar TK SD SMP SMA BSD Meklan Masalah Ini Luar Biasa Saya Bersyukur Kepada Allah Anak Cucu Kita Dididik Disini Dibina Dengan Al-Quran Dan Rasul Dengan Jadwal Yang Padat Karena Saya Tahu Disana Jadi Tidak Cepat Pulang Makan Siang Juga Disana Semayang Lohon Disana Artinya Anak Anak Kita Lebih Banyak Di Sekolah Daripada Di Luar Kenapa Unten Yang Namanya Anak Anak Yang Tauran Adalah Anak Anak Yang Waktu Di Luar Lebih Banyak Daripada Di Sekolah Sementara Pelajaran Agama Tidak Ada Kita Semua Tahu Di Al-Azhar Ini Masya Allah Diajarkan Al-Quran Diajarkan Sunnah Rasul Diajarkan Ahlak Bagaimana Rasul Mengajarkan Kepada Kita Bergaul Dengan Orang Tua Bergaul Dengan Yang Sebaya Bergaul Dengan Yang Di bawah Kita Usianya Masya Allah Semuanya Diajarkan Oleh Rasulullah Kepada Kita Kita Sebagai Orang Tua Neneknya Ibunya Ayahnya Orang Wali Murid Guru Guru Dimanapun Mengajarkan Kepada Anak Anak Mudidnya Agar Mereka Lalu Dekat Dengan Al-Quran Dan Sunnah Rasul Ini Kenyataan Kita Lihat Tidak Ada Yang Namanya Anak Pesantren Tauran Al-Azhar Tauran Kenapa Dibekali Dengan Ilmu Agama Yang Benar-benar Dari Al-Quran Dan Sunnah Rasul Masya Allah Orang Yang Tauran Itu Yang Tidak Tau Ahlak Yang Tidak Mengerti Al-Quran Karena Mereka Mengaku Beragama Islam Tapi Tidak Diajarkan Tentang Al-Quran Dan Sunnah Rasul Makanya Kita Patut Bersyukur Kepada Allah Ada Sekolahan Yang Namanya Al-Azhar Metlan Di BSD Ini Menempa Menjidik Anak Cucu Turunan Kita Agar Mereka Mengerti Tentang Agama Selalu Dasar Kehidupannya Dengan Al-Quran Dan Sunnah Rasul Sekarang Al-Quran Gampang Sagi Peroleh Zaman Dulu Masya Allah Di Zaman Rasul Allah Quran Tidak Dibukukan Rasul Hapal Dengan Kudrut Irudat Allah Para sahabat Banyak yang Hapal Namun Dengan Berjalannya Waktu Rasul Allah Meninggal Para sahabat Yang Hapal Al-Quran Pun Pada Meninggal Maka Di Zaman Halifah Abakar Siddiq Dicoba Untuk Dibukukan Al-Quran Belum Jadi Di Zaman Umar Bin Khotob Berusaha Untuk Dibukukan Belum Jadi Tapi Di Zaman Usman Bin Konon Jadi Lima Bundel Ada yang Bilang Enam Itu Seluruh Negara Cuma Segitu Anda Bayangkan Tapi Hebatnya Al-Quran Yang Cuma Lima Buku Dalam Satu Negara Mereka Adalah Generasi Generasi Quran Mereka Mereka Benar 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 Mengamalkan Al-Quran Dan Sunnah Rasul Lini Yang Luar Biasa Sehingga Benar Benar Mereka Berakhla Kul Karimah Karena Sangat Dekat Dengan Nabi Besar Kita Muhammad Sallallahu Wadih Wasallam Sekarang Departemen Agama Mencetak Al-Quran Disebar Kemana Mana Setahu Saya Disebar Ketiap RW Disebar Ketiap Kelurahan Kemajis Majis Talim Banyak Sekali Yang Dibagi Oleh Departemen Agama Cuman Permas Alahannya Punten Dalam Tanda Kutip Di Mesjid Itu Al-Quran Hanya Sebagai Pajangan Nggak Dibaca Nggak Dipakai Ngaji Harusnya Yang Namanya Al-Quran Itu Buat Kita Adalah Petunjuk Kita Lihat Yang Namanya Al-Quran Apa Fungsi Daripada Al-Quran Yang Pertama Fungsi Daripada Al-Quran Yaitu Az-Zikro Allah Subhanahu Wattana Berfirman Inna Nahnu Nazalna Zikro Wa Inna Lahu Laha Fidut Sesungguh Aku Yang Yang Menurukan Al-Quran Aku Yang Memeliharanya Dijamin Oleh Allah Sampai Kapanpun Al-Quran Tidak Dan hilang Buktinya Anak Turunan Kita Lihat Kalau Menjilang Bulan Ramadan Beberapa Televisi Sudah Menampilkan Hafiz Al-Quran Anak 7 tahun Anak 8 tahun Sudah Hapal Al-Quran Apa Kita Tidak Ngiri Kalau Melihat Anak Orang Pada Pinter Hapal Al-Quran Disini Kita Giring Anak Cucu Turunan Kita Ke Arah Agama Yang Benar Karena Al-Quran Adalah Pengingat Azikrah Kemudian Apa Fungsi Al-Quran Yang Kedua Fungsi Al-Quran Yang Kedua Tidak Lain Adalah Mau Izo Anda Silahkan Lihat Di dalam Surat Yunus 57 Ya Ayuh An-Nas Kuj-ja'at Kum Ma'idotum Mir Rabbikum Wasipa'ul Lima Pisturur Wahudaw Rahmatul Dil Muminin Wahai manusia Teraku Turunkan Buat Kajian Al-Quran Sebagai Ma'idot Hassanah Pelajaran Yang Baik Obat Penyakit Dalam Dada Petunjuk Dan Rahmat Bagi Orang Yang Berimam Jadi Ini Al-Quran Kata Allah Pelajaran Yang Sangat Baik Makanya Kur'an Tidak Cukup Hanya Dibaca Tapi Ditedaburkan Ayatnya Dibaca Terjemahnya Apa Kemudian Juga Aslabun Nujulnya Apa Maksudnya Apa Tujuannya Apa Isinya Amalkan Dalam Hidup Sementara Punten Maaf Saya tidak Pernah Nyindir Tapi Ngomong Apa Adanya Di Masyarakat Kita Begitu Banyak Majlis Taklim Tapi Kadang Kadang Baca Yasin Kayak Orang Balapan Boro Boro Mengerti Artinya Bacanya Juga Kayak Orang Balapan Ini Salah Mana Fungsi Al-Quran Bisa Diambil Oleh Kita Kalau Balapan Mak Makanya Harus Kita Daburkan Yang Namanya Al-Quran Biar Kita Bisa Mengambil Ilmunya Daripada Al-Quran Kemudian Mengamalkan Usinya Kemudian Apalagi Daripada Fungsi Al-Quran As-Sifa Warna Zilumil Al-Quran Dimahu As-Sifa Warahmatullil Muminin Bani Israel Ayat 82 Tengah Aku Turunkan Buat Kalian Al-Quran Sebagai Obat Penyakit Dalam Dada Petunjuk Bagi Orang Yang Beriman Masalah Sangat Jelas Kenapa Dikatakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Quran Selagi Obat Obat Hati Karena Manusia Itu Ditakdirkan Oleh Allah Ketika Allah Menciptakan Malaikat Diberikan Akal Tanpa Naf Ketika Ketika Allah Ciptakan Binatang Diberikan Nafsu Tanpa Akal Ketika Allah Ciptakan Manusia Dua-duanya Ada Nafsu Ada Akal Ada Namun Ternyata Kalau Manusia Melakukan Kesalahan Wajar Asal Jangan Salah Yang disengaja Kenapa Allah Sengaja Menciptakan Manusia Berbuat Salah Karena Allah Sangat Menyukai Rintihan Seorang Hamba Di malam Hari Bagi Yang Berdosa Di siang Hari Allah Sangat Menyukai Tobat Seorang Hamba Di siang Hari Bagi Orang Yang Berdosa Di malam Hari Nah Makanya Laka Biyu Rotal Ma Istighfar Wala Sogi Rotal Ma Isror Dosa Besar Tidak Bidi Besar Kalau Diringi Dengan Istighfar Dosa Kecil Lama Kelama Jadi Besar Dikerjakan Terus Dan Tidak Pernah Beristighfar Eh Karena Itu Banyak Baca Al-Quran Hati Kita Bersih Jauh Daripada Penyakit Hati Iri Dongki Benci Tombong Ini Adalah Turunan Setan Pastudu Di Adama Pasajadu Illa Iblis Abawastak Barok Wakana Binala Kalfin Ketika Allah Subhanahu Wata'ala Memerintahkan Kepada Para Malikat Agar Sujud Kepada Adam Semuanya Sujud Kecuali Iblis Abawastak Barok Dia tak Kabur Dia Sombong Jadi Orang Yang Kasih Artinya Kalau ada Manusia Sombong Merasa Dirinya Punya Kelebihan Daripada Orang Lain Mereka Kata Allah Adalah Orang Yang Berbuat Kasih Pemirsa Kita Kita Ini Harus Mengkaji Al-Quran Dan Mengamalkan Isinya Kemudian Apalagi Fungsi Daripada Al-Quran Fungsi Daripada Al-Quran Yaitu Hudan Petunjuk Al-Quran Tidak ada Keraguan Dalamnya Petunjuk Bagi orang Orang Yang Bertak Ya Allah Kalau Kita Ingin Hidup Mendapatkan Petunjuk Baca Al-Quran Kemudian Tadaburkan Biar Kita Tahu Harus Melangkah Kemana Kita Ke Kanan Ke Kiri Karena Setiap Saat Dan Kesempatan Manusia Digoda Oleh Setan Dan Diajak Oleh Malaikat Untuk Menyelamatkan Di Kedalam Suruganya Allah Masya Allah Karena Itu Saya Mengajak Janganlah Jadi Orang Yang Sombong Apalagi Fungsi Al-Quran Fungsi Al-Quran Al-Furqan Anda Silahkan Lihat Di Dalam Surat Al-Baqarah 185 Sahrul Ramadhan Al-Ladji Ujilah Fihil Al-Quran Huda Lirnas Bapak Yindan Timinan Huda Wal Furqan Pada Bulan Ramadhan Aku Terunkan Al-Quran Petunjuk Buat Manusia Penjelasan Petunjuk Dan Pembeda Yang Membedakan Mana Yang Boleh Mana Yang Tidak Mana Yang Halal Mana Yang Haram Di Quran Kenapa Sekarang Umat Islam Banyak Yang Brutal Banyak Yang Melakukan Perbuatan Jahat Gara-gara Masalah Kecil Saling Bunuh Padahal Nyawa Manusia Seolah-olah Tidak Berharga Dan Berguna Belakangan Gara-gara Depresi Bunuh Diri Anaknya Dibunuh Dia Mencuri Bonyok Digebungin Kenapa Karena Mereka Lupa Bahwa Apa Yang Mereka Kejakan Semua Dinilai Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Padahal Allah Berfirman Mayal Filumin Gaulin Illa Ladai Rokimun Atid Tidak Ada Satupun Yang Kalian Kerjakan Kecuali Semuanya Dicatat Oleh Rokim Dan Oleh Atid Apa Yang Kita Ucapkan Apa Yang Kita Lakukan Sikap Laku Kita Semua Terekam Dengan Jelas Tidak Bisa Kita Menyembunyikannya Walaupun Sedikit Semua Terekam Dengan Jelas Jangan Anda Melakukan Kejahatan Sekarang Tidak Ada Orang Apa Lupa Kalau Kita Adalah Orang Jadi Jadi Yang Namanya Anak Anak Buat Kita Sebagai Orang Tua Punya 10 Kebajiban Yang Pertama Kita Orang Tua Wajib Mencadikan Salon Ayah Salon Ibu Yang Mengerti Agama Dan Pengamalan Agamanya Baik Jika Hilah Perempuan Yang Kamu Sukai Karena Kecantikan Maka Ambil Yang Paling Baik Agamanya Atau Hidup Kalian Semusara Kenapa Kalau Salon Ayah Salon Ibu Tidak Mengerti Agama Bagaimana Akan Mengarahkan Anak Anak Mereka Ini Yang Rasul Ajarkan Buat Kita Baik Laki Laki Mencadi Istri Baik Perempuan Mencadi Suami Mencari Yang Mengerti Agama Dan Pengamalan Agamanya Baik Maka Yang Kedua Rasul Pun Mengajarkan Kepada Kita Kalau Anda Sudah Menikah Berhubungan Badan Sebelum Anda Berhubungan Badan Baca Doanya Masa Allah Saya Lakin Kang Elan Apal Dibaca Tiap Hari Minimal Baca Basmalah Karena Permak Yang Membuahi Indung Telur Kalau Kita Baca Doa Pasti Menjadi Anak Soreh Dan Soreh Karena Mendapatkan Keberkahan Daripada Allah Namun Kalau Kebalikannya Bismillah Ajak Kaja Bagaimana Anak Kita Akan Barokah Tiga Setiga Setiga Anak Setiga Kita Barokah Maka Rasul Mengajarkan Ajankan Teringat Kanan Iqamat Dan Teringat Kiri Kenapa Diajankan Teringat Kanan Iqamat Teringat Kiri Mengajak Kepada Kebaikan Mengajak Kepada Kemenanya Mengajak Sholat Ditutup Dengan Kalimat Tauhid La Ilaha Oleh Karena itu Pemirsa Seandainya Anda Tidak Punya Pembantu Mau Masak Menyuci Membenah Menyapuk Mengopel Misalnya Saja Anda Repot Anak Diayun Jangan Selin Dangdut Anak Goyang Sudah Gedenya Selin Salawatan Selin Umur Al-Quran Insyaallah Anak Kita Cinta Al-Quran Kemudian Yang Nomor Empat Biar Anak Kita Soleh Dan Solehah Mencintai Al-Quran Dan Rasul Maka Sendaknya Kita Berikan Nama Yang Baik Nama Merupakan Doa Dari Orang Tua Buat Anak Anak Kemudian Yang Nomor Lima Rasul Pun Mengajarkan Syukur Rambut Bawaan Lahir Kemudian Timbang Berapa Gram Kalau Berapa Rambut Anak Bawaan Lahir Satu Gram Harga Emat Seri Juta Maka Orang Tua Berserkah Kepakir Misin Seri Juta Dan Begitu Yang Nomor Enam Orang Tua Punya Kewajiban Memotongkan Akeka Akeka Ini Seorang Anak Setiap Bayi Yang Lahir Tergade Dengan Akeka Yang Dipotong 7 Hari Setelah Selahir Kemudian Disukur Rambut Kemudian Diberikan Nama Laki Laki Yang Lahir Motong Dua Ekor Kambing Perempuan Yang Lahir Cukup Seekor Kambing Tanda Syukur Karena Tidak Semua Orang Memiliki Anak Tujuh Orang Tua Punya Kebajiban Kepada Anak Anak Yaitu Menghitan Laki Laki Hitan Itu Hukumnya Wajib Perempuan Tunat Semua Namun Saya Menyarankan Kalau Menghitan Anak Laki Laki Jangan Kegedean Kelas Tiga Kelas Empat Cukuplah Karena Kalau Kegedean Buktinya Saya Dipunya Tetangga Kelas SMA Baru Dihitan Yang Kasian Teman Ngaji Nengokin Karena Teman Ngaji Karena Kalau Nengokin Penglihat Yang Sakit Kalau SMA Kan Malu Ditutup Jadi Percuma Kita Nengokin Maaf Seperti Itu Nah Kalau Di Siamis Orang Sundama Kecil Kecil Tiga Tahun Dua Tahun Belum Sekolah Bahkan Tuh Udah Dihitan Karena Mereka Belum Malu Walaupun Tidak Pakai Celana Apalagi Kewajiban Orang Tua Kewajiban Orang Tua Yang Nomor Lapan Berikan Lingkungan Yang Baik Lingkungan Sangat Dominan Memberikan Warna Sampai Rasulullah Mengatakan Kalau Kalian Punya Teman Silahkan Dengan Siapapun Tapi Kalau Kalian Punya Sahabat Kalian Silih Sahabat Yang Nomor Sembilan Orang Tua Punya Kewajiban Kepada Anak Anak Nya Ajarkan Tentang Agama Ajarkan Bagaimana Solat Ajarkan Bagaimana Puasa Ajarkan Bagaimana Baca Al-Quran Andalia Surat Toha Perintahkanlah Semua Keluarga Kalian Untuk Solat Dan Bersabar Di dalam Mengajak Solat Kenapa Kenapa Kata Allah Tau Kalau Kita Mengajak Anak Anak Jalan Jalan Gampang Kalau Kita Mengajak Anak Anak Pikni Kepantai Gampang Kalau Kita Ngajak Anak Anak Sangat Mudah Kalau Kita Ngajak Anak Anak Makan Makan Di luar Sangat Girat Tapi Berbeda Seadanya Kita Mengajak Anak Anak Kita Untuk Solat Pasti Jawabannya Ada penolakan Entaryamah Entaryamah Allah Tau Persis Karena Allah Subhanahu Wattal Yang Mencintakan Kita Makanya Allah Menyatakan Wassabir Alayha Bersabar Caranya Bagaimana Ajakin Kasih Contoh Doakan Yang Keempat Intensif Melakukan Yang Terus Menerus Bahkan Rasul Sampai Mengajarkan Kalau Seandainya Usia 7 tahun Belum Juga Solat Apalagi Usia 10 tahun Pukul Dia Saking Wajib Solat Bahkan Anda Sebenarnya Laki-laki Punya Anak Laki-laki Harusnya Anda Kasih Contoh Mereka Siap Datang Waktu Solat Wajib Anda Ajak Anak Laki-laki Anda Untuk Mengerjakan Solat Wajib Di Masjid Saking Wajibnya Laki-laki Balik Berakal Semayang Di Masjid Nabi Besar Kita Muhammad S.A. Bersada Laki-laki Balik Berakal Semayang Di Masjid Kalau Seandainya Laki-laki Balik Berakal Semayang Wajib Di Rumah Kalau Aku Tidak Kasian Kepada Perempuan Dan Anak-anak Aku Perintahkan Pertama Maja Membakar Rumah Mereka Bayangkan Dulu Saja Umar Bin Abdi Mahtum Orang Buta Dulu Masjid Jarang Seperti Sekarang Sekarang Tiap RW Bahkan Kadang Satu RW Ada Dua Masjid Kadang 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 Saja 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 Abdi Mahtum Bertanya Ya Rasulullah Saya Orang Buta Bagaimana Bolehkah Saya Tidak Semayang Di Masjid Rasul Menjawab Apakah Engkau Mendengar Seruan Suara Azam Abdi Mahtum Mengatakan Aku Mendengarnya Maka Rasul Pun Menjawab Maka Hendaknya Engkau Mendatang Tempat Suaranya Azam Bayangkan Di Kitama Masih Dekat Suaranya Ajan Bersaut Suami Anda Sehat Wal Apiat Segar Bugar Cuek Semayang Di Rumah Artinya Anda Laki-laki Yang Soleha Surat Harus Pakai Muka Anak Laki-laki Barik Barakal Kemudian Ajarkan Anak-anak Kita Membaca Al-Quran Saya Kagum Sekarang Anak-anak Cucu Kita Dari Kecil Sudah Bisa Baca Quran Banyak Amah Semenjak Dini Empat Tahun Lima Tahun Sudah Apal Luar Biasa Bahkan Tidak Sedikit Kita Nonton Di TV Lima Tahun Sudah Apal 30 Ini Karunia Dari Allah Tidak Semua orang Mendapatkannya Tapi Tentu Saja Didikan Arahan Daripada Orang Tua Mereka Ayah Dan Ibu Mereka Juga Pasti Lingkungan Mereka Sangat Mendukung Saya Yakin Kalau kita Nonton TV Ya Allah Anak Orang Kenapa Anak Saya Tidak Bisa Bisa Niat Yang Kuat Bertawakal Kepada Allah Kenapa Wajiban Kita Manusia Bekerja Berusaha Maksimal Diringi Dengan Doa Mohon Kepada Allah Hasilnya Terahkan Kepada Allah InsyaAllah Di Al-Azhar Ini Anak Cucu Turunan Kita Sudah Digiringi Oleh Wali Kelas Oleh Wali Murid Oleh Guru-guru Di sekolah Yang dititipkan Oleh Kita Kita Ini MasyaAllah Tentang Akidah Islamiyah Yang Benar Tentang Al-Quran Bagaimana Isinya Bagaimana Pelaksanaannya Tentang Hadis Rasul Bagaimana Isinya Bagaimana Rasul Mengajarkan Kepada Kita Ini Bukan Yang Selalu Oleh Anak Anak Walaupun Puntan Dalam Tanda Kutip Saat Ini Yang Namanya Pandemi Korona Sudah Hampir Satu Tahun MasyaAllah Berusak Pola Pernikian Kita Anak Anak Bezum Gurunya Dimana Anaknya Dimana Sampai Kita Lihat MasyaAllah Di Youtube Kayak Orang Tandaan Anak Turu Baca Pantasila M A M M M H Tuh Pola L Saking Susahnya Dulu Anak Anak Selalu Bilang Pak Guru Galak Ibu Guru Galak Ternyata Puntan Kak Erlan Sekarang Anak Anak Mengakui Guru Yang Di rumah Lebih Galak Daripada Sekolah Makanya Kita Bermohon Sama Allah Mudah Pandemi Corona Ini Tepat Usai Biar Belajar Langsung Muka Dengan Muka Guru Dengan Muridnya Susu Saya Sudah Bete Ibu Bapak Masya Allah Di rumah Mulu Katanya Naik SD Maka Seragam Jalan Ke Sekolah Tidak Masya Allah Ini Kita Bermohon Tentu Karena Kita Orang Yang Beragama Islam Dari hati Yang Paling Dalam Bermohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biar Pandemi Corona Ini Tepat Selesai Bahkan Kalau Saya Melihat Bukan 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 Hanya Kita Mohon Berdoa Tapi Perbanyak Bertalbat Karena Boleh Jadi Corona Ini Datang Kepada Kita Karena Kesalahan Kita Sesudah 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 Baik Ni'mat Karnia Dasarnya Dari Allah Sesudah Yang Buruk Datang Dari Kita Sendiri Makanya Ketika Datang Corona Yang Menyalahkan Orang Gara-gara Salah Anda Silahkan Lihat Di Dalam As-surah Ayat 30 Musibah Yang Datang Kepada Kamu Karena Kesalahan Kamu Sendiri Mohon Ampunlah Kalian Kepada Allah Dengan Ampunan Yang Banyak Anak-anak Udah Bete Dari Rumah Belajar Banyak Maknya Yang Stres Yang Dipukul Pakai Penggaris Yang Dipukul Pakai Satu Lidi Yang Dipukul Pakai Centong Kita Masalah Ini Gara-gara Corona Makanya Kalau Kita Mengerti Al-Quran Tidak Akan Menyalahkan Corona Tapi Koreksi Ini Karena Apa Musibah Ini Menghancurkan Diri Kita Semua Satu Dunia Anda Lihat Al-Qasas 59 Kata Allah Allah Tidak Akan Mengazab Suatu Kaum Sebelum Allah Mengirim Kepada Mereka Seorang Rasul Yang Menyampaikan Ayat-ayat Allah Allah Tidak Akan Mengazab Suatu Negeri Kecuali Mereka Orang Yang Zolim Oleh Karena Saya Mengajak Yuk Banyak Bertaubat Karena Allah Berfirman Ya Ayuhaladzina Amanu Tubuh Ilallahi Taubatan Nasuh Yuk Kita Bersama-sama Berisi Par Mohon Kepada Allah Semoga Allah Mengampuni Dosa Dosa Kita Mbak Kang Elan Silahkan Sok Sok Alhamdulillah Tadi Udah Disampaikan Dari Beberapa Sedikit Materi Yang Disampaikan Mamah Dede Oleh sebab Itu Ayah Bunda Monggo Kita Buka Sesi Tanya Jawab Ayah Bunda Bisa Bertanya Melalui Chat Bisa Nomor Sekolah 081 310 997 545 Atau Bisa Menggunakan Fitur Dari Zoom Yaitu Raise N Oke Monggo Atau Bisa Chat Juga Boleh Menggunakan Zoom Ada Yang Mau Bertanya Oke Kalau Begitu Saya Bacakan Dulu Pertanyaannya Mamah Ini Dari Ibu Tenry Apakah Boleh Kita Sering Memposting Prestasi Prestasi Anak Kita Dengan Niat Untuk Memotip Memotipasi Mohon Mohon Maaf Memotipasi Memotipasi Posting Prestasi Prestasi Anak Kita Dengan Niat Untuk Memotivasi Orang Lain Tapi Terkadang Dinilai Sombong Gimana Mama Mohon Saya Tidak Usah Tidak Perlu Kita Memotivasi Orang Lain Anda Sombong Anda Pamer Pasti Kalau Ada Yang Memuji Hidung Anda Megar Disitu Setan Memasuk Buang Itu Tidak Usah Anda Pamer Dengan Pestasi Anak Anda Tapi Tetap Anda Dibik Anak Anda Untuk Banyak Belajar Banyak Menghapal Untuk Selam Jika Orang Yang Cerdas Tidak Perlu Ngomong Sama Orang Oke Siap Keren Berarti Tidak Boleh Pamer Song Oh Mohon 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 Atau Mungkin Mau Berdiskusi Langsung Bertanya Langsung Mohon 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 Oke Ada Bunda Indah Udah Ada Dicep Bu Indah Oke Bunda Indah Aku Ya Silahkan Ya Assalamualaikum Mama Dede Kasadayana Kumaha Daramang Daramang Eh Indah Halo Daramang Banyak Gue sendirian Kumaha Damang Gitu Oke Indah Damang Alhamdulillah Nen banyak Jadi Kumaha Daramang Gitu Oh Daramang Kepatur Sop Alhamdulillah Damang Mohon Mohon Iya Mah Aya Dua pertanyaan Ya Mah Seor Iya Mah Arif Boleh Malia Kok Iya Mah Anu Anu Pertama Teh Martianto nya Sadayana Ngomong Sunda Ya Mah Ayo Sepetan Tadi kan Mohon bilang Kalau misalnya Manusia itu Sombong Sama seperti Iblis Gitu kan Eh Iblis yang tidak Mau bersujud ya Ya Apakah manusia Yang sombong itu Bisa kita sebut Iblis Atau Jurik Gitu Mah Ya Oke Mohon Ya Dua Jurik Kesebelum Mali Juri Atau Sombong Gitu Manya Mah Anu K2 Sombong Itu Kayak Juri Allah Subhanahu Berfirman Dalam Hadis Kudusi Kata Allah Sombong Adalah Selendangku Siapa Yang mengenakan Selendangku Dia Memusuhiku Nah Artinya Nyanyin Allah Anda Silahkan Lihat Surat Luqman 18 Jangan Melengos Temu orang Karena Sombong Bersama Gue Punya Kelebihan Dari Dia Jangan Congkak Berjalan Di Buka Bumi Allah Sangat Tidak Suka Dengan Orang Sombong Dan Berbangga Diri Allah Sangat Benci Sama Orang Sombong Anda Silahkan Lihat Bani Israel 37 Jangan Congkak Berjalan Di Muka Bumi Hebat Bagaimanapun Yang namanya Manusia Tidak Akan Bisa Menembus Bumi Tidak Akan Bisa Mengalahkan Gunung Saking Allah Bensi Apa Yang Allah Ancangkan Bagi Orang Sombong Anda Silahkan Lihat Anahal 29 Paduhulu Abu Wadah Jahannam Holidina Tihah Fala Bisa Matual Mutaka Birin Masuki Oleh Kamu Semeneraka Jahannam Dan Kamu Kekal Selama Lamanya Seburuk Buruk Tempat Kembali Tempat Kembalinya Orang Yang Sombong Hati Hati Jangan Kita Menjadi Orang Sombong Jadi Etat Juri Senah Hedah Arwah Kemudian Akekah Akekah Itu Kambing Laki-laki Dua ekor Perempuan Seekor Kambing Boleh Dengan Sapi Boleh Dengan Ontak Boleh Dengan Kerbok Boleh Karena Karena Berfirman Bahi Matul An'am Cuman Indah Tidak Boleh Dengan Ayam Walaupun Seratus Ekor Seribu Ekor Hayam Tidak Termasuk Bahi Matul An'am Yang Anda Jangan Lupa Dalam Al-Haji 28 Yang Namanya Akekah Sama Dengan Korban Dua Pertia Hak Pak Kirmis Oke Mangak Kang Elan Oke Hatur Nuhun Mama Hadiri Oke Ada yang Mau tanya Lagi Ini Pertanyaannya Gini Mama Dede Ini dari Bunda Dita Mulai Umur Berapakah Kita harus Mengajarkan Menutup Aurat Kepada Anak Kita Ya Mulai Umur Berapa Nah Kita Punya Anak Punya Cucu Dibiasakan Umur Dua Tahun Tiga Tahun Kalau Keluar Rumah Pakai Zilbab Atau Kalau Di Mobil Dia Gerah Buka Turun Pakai Zilbab Ini Peribahasa Mengatakan Allah Bisa Karena Tiaso Jadi Ajarkan Kepada Saudaranya Kepada Teman-temannya Tetangga Anda Yang Dekat Rutup Aurat Itu Wajib Walaupun Hukumnya Bagi Orang Yang Bari Tapi Kalau Dari Kecil Nggak Diajarin Nanti Hese Susah Sudah Melekat Ya Jauh Dari Pada Kudungan Jauh Dari Jilbab Karena Anda Silahkan Lihat Al-Azab 59 Ya Ayuhan Nabi Weli Ajwajika Hue Banatika Huan Isail Mumin Yudhan Nida Alayhirna Minjalabi Abihina Hai Para Nabi Katakan Kepada Istri Kalian Katakan Kepada Anak Perempuan Kalian Katakan Kepada Istri Orang Yang Beriman Agar Mereka Menjulurkan Jilbab Mereka Di Tubuh Mereka Hukumnya Adalah Wajib Oke Pegang Elan Mangga Silahkan Oke Mangga Ayah Bunda Monggo Yang mau Bertanya Langsung Berdiskusi Sebelum Saya Balikan Kepada Chat Monggo Ada Yang Silahkan Raise Hand Monggo Ayah Bunda 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 Husdul Monggo Bunda Husdul Mangga Bunda Husdul Terima kasih Bapak Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mama Dede Diberikan kesempatan Untuk bertanya Saya kebetulan guru Di Alazar BSD Dan saya mempunyai Dua anak Ikut sekolah Juga dengan saya Saya Pendah Pondok Pesantren Dengan suami juga Sama Dan keluarga saya Rata-rata Pondok Pesantren Ini pengen banget Mama Dede Anak-anak saya itu Saya ingin masukkan Ke Pondok Pesantren Tapi mereka itu Menjawabnya Ikut Mama aja Sampai SMA Di Alazar BSD Katanya kayak gitu Ya saya Pengen banget Bagaimana yang Memberikan trip-trip Supaya anak saya itu Mau masuk Pesantren Supaya hidupnya Lebih teratur Lebih disiplin Dan lain sebagian Terima kasih Mama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Yang namanya Kita Kepada anak Tidak bisa Memaksa Laik roha pidin Tidak ada paksana Lagi selam Anda lihat Asopat 102 Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala Memberintahkan Nabi Ibrahim Menyembeli putranya Ismail Ketika Ismail Sudah besar Bisa menolong Membantu ayahnya Hanya mimpi Dalam tidurnya Suruh menyembeli Anaknya Ismail Dia nanya Andur Madataro Bagaimana Tendapat Anakku Artinya apa Baik buat sekolah Maupun buat Menikah Jangan Kita Tator Mama Maunya Kamu pesantren Nah kalau dia Kabur Di pesantren Repot Lebih baik Di alah Hartoh Juga Tidak ketinggalan Ilmu agamanya Masalah Daripada Tuhan Sekali lagi Tidak sedikit Tetangga saya Saudara saya Pada kabur Di pesantren Karena hatinya Di rumah Jadi saran saya Tidak masalah Dia lazar Sampai SMA Nanti Insya Allah Tari lazar pun Sekian persen Berapa Persen Kang Elan Agama dengan Umum Kang Elan Berapa persen Perbandingannya Agama dengan umum Di Al-Azhar BSD Metlan Berapa persen Ya Pelajaran agama Dengan pelajaran umum Perbandingannya Maksud aku 50-50 Insya Allah 50-50 Ini sudah lumayan Daripada Anak kita Di sekolah umum Oleh karena Saran saya Daripada anak kita Kabur Nah ini repot Biarkan saja Busnul Anak-anak Anda Tapi tetap Dalam pengawasan Hatinya Lebih tenang Dekat dengan Mamahnya Begitu Karena anak sekarang Tidak bisa dipaksakan Nomor berikut Yang Elan Oh Berarti Al-Azhar BSD Ajanya Mah Ayah Bunda Ada yang mau bertanya lagi Silahkan Gunakan fitur Raise Hand Ayo Siapa lagi Ibu Winnie Oke Bunda Winnie Silahkan Halo Bun mohon maaf Itu di unmute Dibuka mic Dibuka mic Baik diajarkan kepada Anak oleh guru Dan orang tua Di masa pandemi ini Agar Anak-anak tetap sabar Dan bersamangat Oke Rasul mengajarkan Tidak binatib Artinya Jangan Di depan Anak-anak Kita berpeluh kesah Ya Allah Corona Betek Ayah mah Juga mamah Betek Nggak keluar-luar Kata anak-anak Apalagi saya Anak pasti ngikutin Makanya Kita ambil hikmah Mana hikmahnya Anda lihat Al-Baqarah 157 Laika alaihim salawatum Min rabihim marahmah Wa ulaika mul muhtadun Mereka yang bersabar Dengan musibahnya Oleh Allah Diberikan Seberkahan Kemudian Rahmat Dan diberikan Petunjuk Insya Allah Kita sabar Kan tidak semua kita Eh tidak hanya kita Tapi rame-rame Hadapi Dengan iman Ma'a sahabah Bimusibatin Illa Bidhnillah Wa mayu'min Billah Yadikul Wallahu Bikulli Sayin alim At-Tagumun At-Tagumun Musibah yang menipa kalian Semua diizinkan oleh Allah Siapa yang beriman kepada Allah Hatinya mendapatkan petunjuk Dan Allah Mencatat Segala yang kalian kerjakan Jangan lupa Yang namanya Musibah Sebelum kita lahir Ke alam dunia Satat tanya di Lohil Mabut Sudah kering Anda lihat Al-Hari 22 Ma'a sahabah Bimusibatin Fil-ardi Walapi Al-Fusikum Illa Fikita Bimbin Qabri Annabru'aha Inna Wallika Allallahi Yasir Musibah yang menipa Alam dunia Musibah yang menipa Individu kalian masing-masing Semua Terdicatat oleh Allah Dalam kitab Lohil Mabut Sebelum Semuanya kalian Sipat Rasul Mengajarkan 50 ribu Tahun Sebelum Kita lahir Di alam dunia Musibah kita Satat tanya Dalam Lohil Mabut Makanya Bagaimana doanya Kita minta Kepada Allah Yang terbaik Namun Yang jangan lupa Doa Itu ada syaratmu Anda lihat Al-Baqarah 186 Waidah Sa'ala kaibadi Anni Pa'idiyu Qorib Uci Bu Da'wat Da'idhada'an Palyas Tayibuli Waliu Minubila Allahum Yarsudud Muhammad Kalau hambaku Bertanya Kepadamu Tentang Aku jawab Aku sangat dekat Aku mengabulkan Doa Bagi siapa yang berdoa Kepadaku Syaratnya dua Palyas Tayibuli Waliu Minubi Ikuti perintahku Dan beriman Kepadaku Kalau dua-duanya ada Insyaallah Doa Akan disabul Oleh Allah Makanya Berbanyak Bertawbat Boleh jadi Apa yang terjadi Sekarang Karena dosa Dosa kita Ya ayuhalladina Amanu Tubuh Ilallahi Taubatan Nasuhah Taubat kepada Allah Dengan taubat yang ikhlas Dari hati yang paling dalam Mohon kepada Allah Yang namanya Taubatan Nasuhah Menyadari yang kita kerjakan Salah Dua minta ampun kepada Allah Atas dosa dan kesalahan saya Yang ketika janji kepada Allah Janji lagi sendiri Bapak saya tidak akan mengejakan dosa lagi Dan belum gantinya Dengan perbuatan Yang hanya diperbolehkan Oleh Allah Insyaallah Doa yang kita minta Doorpress yang sedihkan oleh Bekoms kita Wih Hebat sekali Oke langsung saja Monggo kepada Bunda yang mau bertanya Tadi ada Yang udah raise hand Ada Bunda Nila Bu Nila Betul? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nengak Bu Ya, Bu Ya, Mama Saya Ibu Nila, guru SMA Alajar BSD Ya, yang ingin ditanya guru Ataupun sebagai orang tua Menyikah, jadi waktu kecil kan Nggak berbohong, tapi remaja tuh Udah mulai jadi kadang-kadang suka bohong Terus kalau dimintai tolong tuh Nggak secepat dulu, nggak segece dulu Kayak waktu waktu masih SD Itu kira-kira solusinya bagaimana Ya, Mah, menyikapi Anak-anak yang bertambah remaja Malah jadi berarah Kesifat seperti itu Demikian, Mama Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan seru Pak Birsa Para ahli mengatakan Yang berikan warna kepada seorang anak Ada empat faktor Faktor sekolah Eh, faktor keluarga Faktor sekolah Faktor lingkungan Faktor tontonan dan bacaan Satu Faktor keluarga Kita didik, anak kita dengan bayi Kapan sholat Bagaimana bergaul Bagaimana bicara Bagaimana bersikap Bagaimana makan Bagaimana kalau mau keluar rumah Bagaimana pamitnya dan seterusnya Di rumah, di diri Eh, cium tangan Saya waktu sholat Eh, ngaji Kalau habis maghrib Jangan parang di TOTP Nah, ini satu Dua Yang berpengaruh kepada seorang anak Faktor sekolah Alhamdulillah Anak-anak Anda Masuk di Al-Azhar TK, SD, SMP, SMA Dan ini akan sangat berpengaruh Budaya Islam Ajaran Al-Quran Ajaran Sunnah Rasul Pasti melekat Karena guru-gurunya pun Pasti mengandalkan pakaian muslim Berbicara dengan yang baik Dengan yang santu Antar guru juga bergaul dengan baik Kemudian yang ketiga Yang berikan warna kepada anak Yaitu lingkungan Saking pentingnya lingkungan Rasul bersadda Kalau kalian punya teman silahkan Tapi kalau kalian punya sahabat Pilih-pilih sahabat Jadi kalian dinilai oleh orang lain Tergantung dengan siapa kalian bersahabat Kalau bersahabat dengan tukang minyak wangi Walaupun tidak beli minyak wangi Minimal mencium uang Kalau kamu bersahabat dengan tukang gelas Walaupun tidak ngebantuin gelas Minimal bau asap Oleh karena itu Apalagi anak kita sudah SMP Sudah SMA Jangan cuek Dimana mereka nongkrong Siapa teman nongkrongnya Ngapain disana Sholat apa enggak Melakukan perbuatan jahat enggak Melakukan dosa dan masyiat enggak Kita wajib bewel Wajib cerewet Karena disitu banyak yang ditolongan Yang nomor empat Yang paling besar pengaruhnya Buat anak turunan kita Yaitu faktor tontonan dan bacaan Kita nonton di TV Ya anak yang di Bogor Tauran SMP Satu dengan yang lain saling kelurit Gara-gara niat di HP Di Orawa Mangun Anak empat tahun loncat Di jendela Gara-gara nonton Superman Dan seterusnya Ini sangat berpengaruh Yang namanya tontonan dan bacaan Apalagi pun Sekarang Banyak orang tua Yang melepas putra-putrinya Masih kecil Menggenggam HP Kenapa? Kadang-kadang alasannya Enggak cepat Manya-manya pembantu Mau masak Menyuci Anaknya tiga tahun Empat tahun Biar enggak rewas Ini pencet Ini pencet Dia jari Bagaimana anak Tidak mencintai HP Dari kecil Maknya yang mengarahkan Harusnya Kasihlah sama kita bola Kasihlah sama kita Karet Mainan Tembak-tembakan Dan seterusnya Ini lebih bermakna Buat anak-anak kita Daripada kita berikan HP Walaupun manfaatnya Ada Pelajaran-pelajaran disitu ada Tapi Muzaratnya Lebih banyak Apalagi kalau kita Tidak bisa mengarahkan Anak-anak kita Begitu Ibu Manga silahkan Oke Haturnuhun mama Manga kang Jawabannya Ini ma ada yang Bertanya lagi nih ma Tanyaannya gini ma Ini banyak banget nih Saya lihat Oh ini ma Assalamualaikum mama Sekarang Banyak anak-anak Usia dini Melakukan zina Lalu hamil Terus dinikahkan Apakah pernikahannya Sah atau tidak Bagaimana status Anaknya Nanti pas lahir Terima kasih mama Dari bunda al Silahkan ma Mohon jawabannya Pernikahan Dalam islam Tidak ada syarat umur Siti Aisyah Sejarah mengatakan Usia 6 tahun Tapi serumah dengan Rasul Usia 9 tahun Artinya dalam islam Diperbolehkan Cuma untuk menjaga Kehormatan Seorang perempuan Negara kita Undang-undang Belum Boleh menikah Kalau belum Usia minimal 18 tahun Jadi Dalam islam Contohnya Siti Aisyah Menikah dengan Rasul-Rusul Seperti itu Nah Kalau misalnya Anak Mau kecil Mau pernikahan Dini Mau tua Anak yang lahir Di luar nikah Bukan anak Bapaknya Hanya anak Ibu Tidak Binti Bapaknya Tapi Binti Ibu Makanya kita Kenapa Banyak terjadi Kita punya TV Sedih Saya juga kan Produser Membuat sinetron Anak SD Pada pacaran Berpelukan Ketika istirahat Kadang-kadang Di kamar mandi Bertunggu Bersiuman SMP Itu Anak-anak Tidak bisa Memilah Dan memilih Mereka Mengira Itu boleh Padahal Jina Bukan hanya Jina Tapi Allah Berfirman PDKT Jangan Kodekaki Perbuatan Jina Jina itu Perbuatan Keji Dan Sangat Bani Israel Ayat 32 Masalah Sekarang Begitu Banyak Anak SD Anak SMP Habil Duluan Anak Salah Kaprah Salah Pergaulan Salah Tontonan Makanya Alhamdulillah Anak turunan kita Sekolahnya Di Al-Azhar Diajarkan Tentang Al-Quran Dan Sunnah Rasul Bahwa Allah Maha Melihat Allah Maha Mendengar Allah Allah Tentang Al-Quran Sekolah 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 Sekecil Apapun Perbuatan Baik Akan Dendapatkan Pahala Kebaikannya Sekolah Apapun Perbuatan Jahat Akan Mendapatkan Balasan Daripada Kejahatan Orang Tersebut Begitu Kang Maha Oke Hatur Nuhun Mama Biasa Ada yang Nanya lagi Pertanyaannya Gini Ini dari Bunda Cici Maha Mau tanya Waktu Kita kecil Tidak Diakikahi Orang tua Apakah Setelah Dewasa Kita wajib Akikah Sendiri Atau Tidak Perlu lagi Karena Sudah Dewasa Mohon Jawabannya Mama Oke Disini Ada Hilafiyah Ulama Karena Yang namanya Akikah Kewajiban Orang tua Maka Anak Tidak Usah Artinya Kalau kita Sudah Dewasa Dan punya Diri Seliri Beli Kambing Itu Hukumnya Sedekah Namun Ada Ulama Yang Mengaketakan Tergadeh Yang Tergadeh Misalnya Saya punya Gelang 100 gram Dikadehkan Belum Ditebus Udah Bisa Dipakai Belum Kan Elan Belum Kan Masih tergadeh Makanya Ulama tadi Mengatakan Silahkan Karena Kalau ada orang tua Punya hutang Sama seseorang Harus dibayar oleh Anaknya Tapi Apalagi hutang Kepada Allah Insya Allah Rezekinya Ada Namun Hukumnya Tidak wajib Karena Kewajiban Orang tua Mangatang Puntun Mah Ini ada yang Mau bertanya lagi Ini Banyak banget Cateranya Sampai Pusing Sop Sop Sudah naon Oke Mah Oh Satu lagi Oke Banyak Kita lihat Tiga lagi Assalamualaikum Mama Waalaikumsalam Ayah Mr. Chandra Ya Dari Ayah Chandra Mau nanya dong Dalam rangka Meneladani Rasulullah Barangkali Mama bisa Memberitahu kami Bagaimana Cara Nabi kita Mendidik Anak perempuan Mengingat Nabi kita juga Memiliki anak perempuan Kebetulan Anak saya Tiga perempuan Semua Mama Mohon jawabannya Mama Oke Dalam Al-Quran Allah Mengatakan Dalam Al-A'rod 26 Ya Bani Adam Kod Anjalna Alaikum Libasai Warisau Atikum Warisah Walibasut Takwa Zari Kahwer Kayak anak turunan Adam Setelah kuturunkan Buat garian Pakaian Sebagai penutup Aurat Buat garian Pakaian indah Perhiasan Buat garian Pakaian takwa Yang terbaik Buat garian Ini Yang harus Kita teladani Anak perempuan Kemudian Bagaimana lagi Rasulullah Mengajarkan Dalam pergaulan Anak perempuan Harus dijaga Jangan Berdua Berhalwat Laki-laki Dengan perempuan Karena yang ketiganya Setan Hadis Nabi Yang lain Mengatakan Seandainya Ada laki-laki Megang-megang Perempuan Yang bukan Mahramnya Maka Lebih baik Ditusuk kepalanya Dengan Bataku Masya Allah Saking Jangan berhalwat Jadi kita jaga Kehormatan Diri kita Ku'an pusakum Wahlikum Naro Wekuduhan Masu'u Wali hijar Jaga Diri kalian Jaga keluarga Kalian Di panas Sa'afi neraka Yang bahan Bakarnya Manusia Dan batu Rasul Mengajarkan Seperti itu Mangakan Oke Hatunuhun Mama Mangak Oke Ada du Aduh Alhamdulillah Ya Allah Ini gimana Ternyata Sebentar lagi Waktu akan selesai Tapi kita Buka dua penanya Lagi ya Boleh Mangak Maju Oke Mangak Ayah bunda Yang mau bertanya Silahkan raise hand Kita Oke Silahkan raise hand Kemudian Kita Diskusi langsung Bersama Mama Dede Supaya lebih enak Mangak Gimana operat Ada 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 Bunda Indri Oke Bunda Indri Oke Bunda Indri Silahkan Assalamualaikum Mama Dede Waalaikumsalam Indri Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bunda Rafal dari SMP Al-Ajar At Metlen Mau nanya di luar tembok ya Luar tembok Denanawan Di luar pagar Sook Nah ini Apakah surat Al-Ka'fi Bisa Menjadi Jaminan kita Agar Tidak Menjadi Pengikut Dajjal Gitu Mama Kalau seadanya Kita membaca Mengerti isinya Kemudian Mengamalkannya Niatnya ikhlas Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Kalau Allah Mengizinkan Tidak mustahil Cuman Jangan pamer Gua doang Tiap hari Baca Al-Kahfi Biar gak Masuk Biar gak Kena perangkap Gajal Salah Itu sombong Jangan Mohon sama Allah Biar kuatkan Iman Islam Daripada Godaan setan Yang terkutuk Semoga Iman Islam kita Kuat Menansap Dalam jarak kita Oke Indri Oke Mama Oke Satu lagi Ini ada lagi Yang bertanya Bunda Iko Bu Iko Dari SMA Al-Azhar Mau gak Bu Iko Bu Iko Bu Iko Baik Ya Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mama Dede Selalu Untuk semuanya Mama Dede Saya mau bertanya Di awal Mama Dede Menyampaikan Bahwa Anak adalah Salah satu Hiasan hidup Yang luar biasa Dari Allah Dan juga Salah satu ujian kita Dalam Quran Surat Ataqubul Yang saya tanyakan Terkadang Kita ini Sudah Memberikan Sesuatu Yang terbaik Untuk anak kita Baik dari segi Apa Pendidikan Maupun lain sebagainya Nah Kesabaran kita kan Selalu dihuji nih Mama Dede Dengan anak kita Gimana sih Ini berkaitan dengan Rasulullah S.A.W. Agar anak kita Paling tidak Bisa Mengenal Rasulullah Lebih dekat kembali Dari mulai Sejak dini Tips-tips Yang memang Selalu kita Berikan Kepada anak kita Agar selalu Dekat dengan Rasul Dan juga Bisa Meladani Sifat Rasulullah S.A.W. Mungkin itu saja Mama Dede Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang salah Bukan anak-anak Tapi kita Orang tuanya Sekarang Lihat Anak susu kita Kebanyakan Mereka Mencintai Penyanyi Bintang Film Bintang Film Drakor Penari Latar Kemudian Juga Pemain Film Dan seterusnya Siapa yang Salah Kita orang tuanya Yang salah Dulu Zaman saya Masih anak-anak Kalau mau tiur Maktus Cerita Tentang 25 Rasul Bagaimana Nabi Adam Bagaimana Nabi Nuh Terus Bercerita Bagaimana Para sahabat Diulang 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 Cerita tadi Sehingga Sekarang Melekat Bukankah Peribahasa Mengatakan Belajar Di waktu Kecil Bagaimana Mengupir Di atas Batu Sekali lagi Yang salah Kita Kenapa Anak-anak Sekarang Kalau nilai Bahasa Inggrisnya Sedikit Buru-buru Dipanggilkan Guru Bahasa Inggris Kenapa Kalau nilai Bahasa Bahasa Misalnya Bahasa Jerman Jelek Panggil Guru Bahasa Jerman Kenapa Niliran agama Empat Atau lima Tidak buru-buru Manggil Guru agama Ini kesalahan kita Bahasa Jerman Saya melihat Di TV Tidak Sedikit Orang tua Yang bangga Anaknya Buka Aurat Main balet Misalnya Ampe Cerana Dalamnya Kelihatan Banyak Orang tua Yang bangga Anaknya Pinter Joget Banyak Orang tua Yang bangga Anaknya Pinter Nari Tapi Tidak Pernah Solat Banyak Orang tua Yang bangga Anaknya Tidak Tutup Aurat Ini Kesalahan Kita Dan Yang Anda Jangan Lupa Kalau Anak Masuk Neraka Orang tuanya Pun Masuk Neraka Karena Kita Adalah Tanggung jawab Untuk Mendidik Anak-anak Kita Anak-anak Amanat Dan titipan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu Cik Alhamdulillah Alhamdulillah Herobil Alamin Mamah Dede Haturnuhun Ya Alhamdulillah Ternyata Waktos Makasih Banyak Mamah Dede Atas Waktunya Bersama kami Al-Azhar BSD At Madeline Nanti Kapan-kapan Mampir Silaturahim Ke kami Ditunggu Mamah Sehat-sehat Terima kasih Ilmunya Alhamdulillah Kita Mendapatkan Chargers Lagi Supaya Kita Lebih Semangat Lagi Seperti Itu Oke Cukup Sekian Ternyata Ayah Bunda Bunda Terima kasih Mohon Maaf Sekali Lagi Waktu Yang Harus Memisahkan Kita Tadi Ayah Bunda Yang Sudah Bertanya Silahkan Nanti Bisa Chat Nomernya Kenapa Karena Nanti Kita Mau Minta Alamatnya Karena Ternyata Ternyata Bekong Al-Azhar BSD Sudah Menyiapkan Doorpress Yang Sangat Menarik Apa Aja Itu Doorpress Keren Ada Mushhaf Kemudian Ada Bros Ada Kaos Al-Fakid Kemudian Ada Jilbab Kemudian Ada Gantungan Kurudung Dan Rekal Al-Quran Dari Iqyak Kemudian Ada Masker Kapel Dari MYG Kemudian Ada 10 Pocer Cuci Mobil Gratis Di Dan Stailing Acara Ini Pastinya 0,1 Gram Untuk Tadi Yang Bertanya Hadiahnya Bukannya Umroh Kang Iya Beneran Beneran Umroh Dari Mau Atur Nuhun Atur Ageng Atas Sarang Ilmu Amin Amin Baik Pak Mirsa Ini Yang Bisa Saya Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Kalau Ada Yang Salah Hati Yang Paling Dalam Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Mohon Mama Mangasani Oke Ayah Bunda Alhamdulillah Acara Kajol Kajian Online Bersama Mama Dede Telah Selesai Mohon Maaf Apabila Dari Awal Sampai Akhir Ada Kata Atau Perbuatan Yang Kurang Berkenan Di Ati Ayah Bunda Sekalian Oke Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Seluruh Seluruh Bapak Ibu Yang Hadir Bapak Terima kasih Bapak Ibu Orang Tua Murid Mama Dede Para Para sekolah Para kabak Terima kasih Banyak Sudah Hadir Ya Mudah-mudahan Sampai ketemu lagi Di acara kajian Berikutin lagi Bersama BKOM Terima kasih BKOM Juga Dan memberikan Waktunya Terima kasih Bapak Semuanya Ayah Ayah Bunda Boleh Meninggalkan Grup Mohon maaf Bagi tadi Yang sudah bertanya Lewat chat Tapi tidak Bisa tersampaikan Karena Kandala waktu Dan sebagainya Sekali lagi Terima kasih Atas Waktu Dan kerjasamanya Sampai jumpa Di kajian Online Berikutnya Mudah-mudahan Tidak online Tapi offline Pastinya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton